Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donsana Podcast si Ajo dimanapun berada Nah bertemu lagi kita di segmen ABC Ajo Batanyo Joba Carito Nah di segmen kali ini kita sudah ada tamu Dan yang pastinya tamu ini sudah dikenal Kalau di wilayah Padang Pariaman dan Kota Pariaman Ini kayaknya sudah dikenal Apalagi momen-momen seperti sekarang ya Habis lebaran seperti ini Nah beliau adalah seorang penyanyi Nah juga memiliki usaha yaitu Kim Nah nanti kita tanya-tanya juga nih tentang Kim ini Dan saya pun punya pertanyaan tentang Kim ini Gimana nih bisa menghafal lagu dengan angka seperti itu gitu Nah langsung saja kita sambut bintang tamu kita Nah bintang tamu kita ini adalah Suci Agustin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uci Waalaikumsalam Ajo Nah gimana kabar Uci? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Berarti ini sekarang lagi padat-padatnya ya jadwalnya Uci? Lagi siap-siap mau tempur nih Ajo Siap-siap Sudah mulai atau gimana? Belum Besok baru memulai Oh besok baru memulai ya Iya-iya Oke Nah Nusana Podcast si Ajo Sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Suci Saya ingatkan bagi Nusana Podcast si Ajo yang belum Memberikan dukungan untuk channel ini Mohon Nusana berikan dukungan terhadap Podcast si Ajo Dengan cara subscribe channel Youtube Podcast si Ajo Di like dan di share konten-konten video Obrolan kami yang insya Allah memberikan banyak inspirasi Dan juga informasi serta pengetahuan bagi Nusana semuanya Di Podcast si Ajo kita tidak hanya mengobrol dengan pihak-pihak tertentu saja Tapi kita ajak bicara atau ajak ngobrol Orang-orang yang kami anggap memiliki sesuatu dari perjalanan karir Perjalanan hidupnya yang bisa kita ambil kemanfaatnya Oke Uci kita lanjut lagi nih obrolan kita Uci Nah kalau boleh tahu Uci ini kita flashback dulu lah ke belakang Ke masa kecilnya Uci ini memang dari kecil suka nyanyi atau gimana Uci? Kalau ibu bilang itu hobi menyanyi udah terlihat dari usia 2 tahun Terlihat hobi nyanyi Udah suka seni kelihatan gitu Jok Cuma kalau mulai-mulai ikut festival itu dari kelas 4 SD Festival lomba-lomba lagu Kelas 4 SD sudah mulai ikut ya Kalau boleh tahu yang 2 tahun itu terlihat bakatnya Mau menyukai dunia nyanyi-nyanyi gitu Seperti apa gitu? Gini kalau denger lagu Langsung ikut nyanyi kayak gitu Terus bisa ngehafalin satu lagu Satu lagu full itu bisa dihafalin Terus bawain nyanyi-nyanya itu pun Nggak fales ibu bilang kayak gitu Nah berarti sudah nampak dari kecil ya Bahkan untuk menyanyi itu sudah nampak dari kecil Nah yang di SD ini seperti apa? Ikut-ikut lombanya itu seperti apa? Di sekolah atau di mana? Itu macam-macam Bang Maksudnya ada yang dari kita pribadi Pribadi aja yang ikut lomba Misalnya ada festival lagu Minang Nah si ibu itu antusias buat Ayo ikut gitu kan Ya udah kebetulan Mentalnya Suci Agustin yang kecil ini Udah dari dulu udah Udah mau-mau aja gitu Nggak ada malu-malunya Kayak gitu Berarti ibu mendorong sekali gitu ya? Oh sangat Sangat support Oke Nah itu kecilnya Nah remajanya gimana Ci? Pastinya remajanya lebih ini lagi ya? Nah Nah di remaja ini Seni bukan cuma sekedar hobi aja ya Ini udah jadi Apa ya Ajang cari duit juga buat Uci gitu Karena Uci nyanyi mulai terjun ke dunia entertain itu Dari 2007 Pas kelas 1 SMA itu Oke 1 SMA sudah mulai Di panggung ya? Ya tapi Buat nyari duit loh Buat cari Berarti udah mulai tampil di acara Semacam pesta begitu ya? Ya Di kelas 1 SMA Ya Oke Nah Kita Lompat sedikit nih Uci Ke Mama Mia Nah Kalau boleh tahu Mama Mia ini Sejak Kapan nih adanya Mama Mia ini? Mama Mia itu berdiri Juli 2017 Oke 2017 Berarti sudah ada 4 tahunan ya? Ya Jalan 4 tahun Nah itu Ide dari namanya itu dari mana tuh? Kenapa namanya Mama Mia? Mama Mia Kim ya kan? Bagus Pertanyaan bagus aja Iya Karena Mama Mia itu Karena Mama Mia itu gini ceritanya 2007 Pas Uci terjun ke Dunia Entertainment Untuk pertama kali Itu ditemenin sama ibu Jadi Manggung-manggung itu ditemenin sama ibu Mau siang Jobnya Mau malem Mau deket rumah pun Mau jauh lokasinya Itu selalu sama ibu gitu Jadi Teman-teman Di lingkungan musik itu Kayak Ngejek gitu Kayak Ih artis Artisnya pake mama Artisnya pake mama Jadi suci Mama Mia Jadi dikasih kayak gitu Gelar istilahnya gitu Kan dikasih kayak Bahan ledekan aja Suci Mama Mia Jadi Yaudah Gak tau kenapa Inspirasi juga buat kasih Mama Mia Kim Gitu Itu aja Oke Berarti Itu ya Alasan dibalik Nama Mama Mia Kim Itu ya Ternyata berasal Ternyata Dunsana ini berasal dari Bahan ledekan Teman-temannya Uci Yang selalu Ditemani oleh Ibu undanya Setiap kali manggung Nah Ya Kemudian kenapa Mama Mia ini Kayak Kim gitu Bukan Banyak nih Ada yang Bukan Kim gitu Atau memang Selain Kim Ada juga yang lain nih Uci punya Enggak Cuman ini dong Oh Berarti memang Kim ya Iya Oke Oke Nah Pertanyaan nih Saya Pengen tau sekali nih Kim itu gimana sih caranya Uci Menghafal Menghafal pantun Bisa Disesuaikan dengan Angka-angka Nah itu gimana tuh Caranya Pasti Dunsana Podcast Si Ajok Pengen tau gitu Oke Oke Nah Kalau Pantun itu Pantun Kim itu tuh kan Memang Mutlak ya Maksudnya memang Tidak bisa diganti-ganti Memang dari Turun-turun Memang seperti itu Ada 90 pantun Pantun yang bener-bener Gak bisa dirubah gitu Jadi Sebagai penyanyi Kim itu Harus hafal 90 pantun Di luar pepala Itu harus Oke Cara uci Menghafalnya gimana Mungkin Kalau uci gimana ya Mungkin karena uci niat Kali ya Karena uci niat Jadi 90 pantun itu Dua hari itu hafal Dua hari Dua hari ya Kalau Gimana cara Hafalnya itu kayak Eh gimana ya Kayak udah Baca aja gitu Kayak baca terus Udah melekat langsung Udah Mungkin karena niat Mungkin Karena niat Mungkin juga karena Hobi ya Suka nyanyi gitu ya Jadi cepat sekali hafalnya Nah Ini menghubungkannya dengan Angka itu gimana tuh Kalau angkanya ini Kan boleh Boleh diganti ya berarti Oh gak bisa Oh gak bisa juga Angka Gak bisa Karena setiap angka itu Memiliki pantunnya Masing-masing Jadi Misalnya angka satu Punya pantun Si Jampang Jago Betawi Angka dua Si Ana duduk Marendo Jadi itu gak bisa diganti-ganti Oke oke Berarti Artinya Di Baik uci Maupun misalkan lah Katakan Yang Kim Penyanyi Kim yang lain Itu sama ya Ininya Pantunnya Iya Sama Paling-paling Nanti mereka Agak Rombak-rombak Sedikit Itu isi pantunnya Bukan pantun awalnya Ya Jo Kalau pantun awal Itu gak bisa diganti-ganti Cuma isi pantunnya Bisa dirubah Sesuai apa mau kita Oke Misalkan Kalau ada nama orang Disitu bisa diganti Namanya gitu ya Oke Jadi itu kaitannya Saya pun Jadi pertanyaan Udah lama Pengen tahu Orang nyanyi Orang Kim ini Gimana bisa Menciptakan pantun Yang sesuai dengan angka Nah lalu Nanti Lalu nanti Gimana tuh Dengan Kertas yang Para penonton Atau pendengarnya ini Pegang itu Bagaimana nih Mengkaitkan Angkanya nanti Kan gak semua Angka itu Bisa dapat gitu kan Enggak Sebenarnya Pemenang Kim itu Tergantung Hoki aja ya Hoki Karena Setiap angka Yang akan dibacakan Uci sendiri juga Gak tahu Gak tahu Mau ngambil Angka berapa Gak tahu Oke oke Gitu Oh berarti Itu sudah tergantung Dari kertas Yang dia dapat ya Iya kadang-kadang Ada beberapa Penonton Kim ini Yang kayak Punya lima Kita ambil Banyak lah Kupon Kimnya Biar kita bisa menang Gitu kan Belum tentu juga Karena Ada orang yang Cuma punya Satu kupon Tapi Memang hokinya Di sana Ya udah menang Tapi punya Sepuluh kupon pun Belum jaminan menang Belum tentu menjamin Kalau ternyata Sepuluh-sepuluhnya Itu ya Gak ada yang nyambung Gitu ya Benar Oke Nah ini Sekarang Paham Sudah saya Ternyata Kim itu seperti itu Nah mungkin Dunsanda Podcast Si Ajo Yang suka main Kim nih Yang suka Nyaksikan Uci juga Mungkin Mungkin Mainnya sering Gitu kan Tapi gak mungkin Mungkin punya pertanyaan Juga yang seperti ini Mungkin Nah Kita flashback Sedikit nih Ke belakang Kalau boleh tahu Uci aslinya Dimana nih Asalnya Dari mana Di Sungai Durian Pertamuan Oke Sungai Durian Pertamuan Nah Kalau sekolahnya Juga di Dekat-dekat rumah Atau Ada yang jauh Gitu Kalau dulu Dulu Itu TK SMP Uci di Padang Oh di Padang Iya Tapi anak SMA-nya Baru di kampung SMA-nya Baru Di kampungnya Nah Selepas SMA Gimana Seperti yang Ajo Tahu Tadi Uci kan Dari kelas 1 SMA Udah Mulai Nyanyi Mulai Cari duit Sendiri Istilahnya Tulang punggung keluarga Juga Jadi Jadi Tidak Bisa Kuliah Gitu Uci cuma Tamat SMA Saja Tahun 2010 Itu Tidak lanjut Kuliah Karena Fokus Ya itu tadi Cari duit terus Cari duit Bantu-bantu Adek sekolah Dan Nafkah keluarga Nah Berarti Uci Selepas SMA Langsung Memutuskan Untuk Fokus Di bidang Ini Di bidang Yang Uci geluti Sampai sekarang Dan ternyata Tidak salah Berarti pilihan Uci Berarti Karena saya Lihat Kalau sekarang Sudah Ini Sudah Bukan Hanya Dari Mama Mia Lihat Sekarang Cover-covernya Di Youtube Juga Luar biasa Sekarang Alhamdulillah Nah Cerita Bisa Cover-cover Ke Youtube Itu gimana Ceritanya Apa pengaruh Dari Corona Yang tahun kemarin Juga Atau Sebelum itu Sudah mulai Sebelum Jauh sebelum Corona Uci udah Bikin Youtube Cuman Udah Cuman Bisa dikatakan Agak sedikit Lalai Dalam Mengerjakan Youtube Kayak Tidak terlalu Bersemangat Tidak terlalu Sungguh-sungguh Di awal-awal Nah Buat Yang Sekarang-sekarang Itu udah Beda banget Semangat sekali Malah Membabi buta Sekarang Saya lihat Hampir Berapa Tiap Beberapa hari Ada Setiap Cover-an Yang baru Nah Uci Tentang Cover ini Itu Uci kerjasama Dengan pihak Lain Atau Memang Oh ini Uci saja Uci sendiri Kalau untuk channel Youtube Itu punya Uci sendiri Cuman Kalau kolaborasi Atau join Itu ada Sama teman-teman Yang punya Channel Youtube Lain Ya mungkin Salah satunya Mungkin Yang lain Juga Yang sering Ikutin Mungkin Sudah tahu Dengan Kelompok Mana Itu Uci Yang sering Karena Memang sering Juga Di situ Nah Uci Kita Cerita Yang tahun Kemarin Ada Perbedaan Nggak Ya tahun Kemarin Kan Tahun Awalnya Corona Gitu Kan Ada Ini Nggak Ada Bedanya Nggak Ketika Selesai Lebaran Yang tahun 2020 Dengan Lebaran Yang sebelum-sebelumnya Mungkin Kalau itu Kaitannya Faktor Covid Mungkin Yang Tanya Pasti Pasti Merosot Sekali Yang biasanya Jobnya Rame Habis Lebaran Itu Momen Yang paling Tunggu Sama Seniman Wah Banyak Banyak Job Tapi Gimana Waktu Covid Itu Bener-bener Menurun Drastis Bener-bener Gitu Susah Waktu itu Tapi Kalau Tahun Sekarang Gimana Sudah Agak Kembali Lagi Atau Gimana Kalau Sekarang Dikatakan Maksimal Kayak Dulu-dulu Belum Cuman Mendingan Sudah Membaik Mending Sudah Ada Diizinkan Begitu Ya Kegiatan Atau Cara Ramai-ramai Mungkin Bisa Cerita Sedikit Uci Dampaknya Dari Yang Corona Yang Tahun Kemarin Itu Biasanya Taruh Yang Selepas Lebaran Ada Kegiatan Pesta Biasanya Mereka Sudah Jauh Hari Mungkin Dalam Bulan Puasa Sudah Kontak-kontak Itu Banyak Sekali Enggak Yang Dibatalkan Atau Ditunda Atau Gimana Banyak Kebanyakan Itu Batal Itu Benar Sama Sekali Tidak Dibolehkan Daripada Yang Depending Yang Batal Itu Banyak Untungnya Ada Sampingan Itu Youtube Jadi Gimana Jadi Di saat Gak Bisa Cari Rupiah Aku Cari Dolar Cari Monetisasi Di Nah Kira-kira Kalau gitu Mungkin Bisa disebut Tahun Kemaren Itu Karena Faktor Corona Juga Mungkin Youtubenya Uci Lebih Tertata Iya Benar Oke Nah Kalau boleh Tahu Sudah berapa Subscribernya Sekarang Ci Kalau Enggak Salah Kemarin Uci Lihat 3.715 Subscriber Sudah 3.700 Nah Kalau Boleh Tahu Selain Mungkin Di Padang Pariyaman Atau Di Pariyaman Sekitarnya Itu Yang Uci Pernah Kunjungi Tempat Lain Dimana Mungkin Yang Paling Jauh Atau Yang Paling Berkesan Mungkin Juga Bisa Diceritakan Oke Kalau Di Luar Pariyaman Itu Ada Di Dumai Di Kalimantan Pernah Kalimantan Juga Ya Yang paling Jauh Itu Kalimantan Sarolangun Juga Pernah Jambi Jambi Nah Itu Yang Kalau Boleh Cerita Sedikit Kalimantan Ini Diundang Keluarga Minang Gitu Benar Itu Kebetulan Yang Ngadain IKM Ikatan Keluarga Minang Yang Ada Di Samarinda Di Situ Uci Double job Di Situ Ajo Uci Kebetulan Kan Udah Rekaman Ada Beberapa Album Jadi Di undangnya Itu Awalnya Cuman Buat Penyanyi Minang Aja Di Situ Jadi Bintang Tamu Nah Ternyata Direkomendasikan Sama Pasangan Duetnya Uci Ini Jadi Dia Bilang Suci Itu Juga Bisa Main Kim Gitu Nah Mereka Juga Butuh Jadi Yaudah Double job Jauh Jauh Di Samarinda Mungkin Ada Kim Di Situ Jadi Untuk Melepas Rindu Juga Mungkin Perantau Minang Di Sana Untuk Main Kim Nah Tadi Uci Sudah Nyinggung Soal Album Sudah Rekaman Tadi Katanya Akhirnya Kita Sampai Juga lah Membahas Soal Album Rekaman Pertama Tahun Berapa Uci Itu 2012 Mulai 2012 Mulai Itu dalam Bentuk Apa Maksudnya Albumnya Ini Cover Atau 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 Memang Dikasih Kepercayaan Uci Menyanyikan Lagu Sendiri Itu Aransmen Ulang Di awal Itu Uci Album Dangdut Minang Yang Album Pertama Album Pertamanya Uci punya Delapan Album Yang Album Pertamanya Itu Dangdut Minang Lagu Yang Diciptakan Sama Bapak Ujang Virgo Jadi Itu Semua Lagu Dangdut Minang Yang Seterusnya Banyak Ada Yang Pop Remix Dangdut Remix Yang Dendang Dendang Salong Juga Ada Dendang Salong Juga Ada Sudah Delapan Album Ya Delapan Album 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 2015 Sekarang Ada Project Album Yang Sedang Disiapkan Atau Gimana Kalau Untuk Rekaman Uci Aktif 2012 Sampai 2015 Nah Kebetulan Waktu itu Maaf Karena Uci Belum Pake hijab Waktu itu Jadi Jadi Awal Uci Berhijab 2016 Awal Awal Tahun 2016 Uci Mulai Berhijab Disitu Proyek-proyek Rekaman itu Ada Ada Cuman Tidak semua Yang bisa menerima Pake hijab Gitu Album Masih banyak Masyarakat Khususnya Pariaman Sekitarnya Yang belum Tahu Perjalanannya Uci Oke Oke Uci Kalau Misalkan Album Album Uci Yang Sudah Ada Sebelumnya Itu Itu Semua Uci Nyanyi Sendiri Ataukah Ada Yang Duet Atau Gimana Ada 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 Solo Ada Yang Duet Ada Yang Trio Sama Ratus Sipumbang Alhamdulillah Ada Punya Juga Ratus Sipumbang Itu Kalau Boleh Tahu Judul Lagunya Apa Yang Sama Ratu Itu Lagu Lawas Tapi Remix Jadi Albumnya Teluk Bayur Oke Teluk Bayur Itu Selain Ratu Ada Rosa Selvia Sama Uci Betiga Rosa Selvia Yang Pasaman Barat Benar Benar Oke Siap Siap Nah Boleh dong Uci Dihibur sedikit nih Bensana podcastnya aja Dengan suaranya Boleh nyanyi Kalau Saya sih mintanya Dua Satu Nyanyinya Boleh Terserah Tapi Yang satu Boleh penggalan Kalau Bawakan Kim Gitu Kalau lagu Kim Dua Dua Satu Satu yang lagu Biasa aja Nah Satu lagi Yang penggalannya aja Penggalannya Kimnya aja Oh gitu Oke oke Yang nyanyi yang Ajo mau request gak Jo? Mau nyanyi apa gitu Yang bebas Ada requestan gak? Kayaknya Boleh lah itu Yang Dengan yang Ratus Gumbang Tadi yang Teluk Bayur itu Oh Teluk Bayur ya? Ya Oke 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 Jo Aku nyanyi ya Teluk Bayur Selamat tinggal Teluk Bayur Permai Dan aku pergi Jauh ke negeri Seberang Ku kan Mencari Ilmu Di negeri Orang Bekal hidup Kelak Di hari Tua Oke Oke Wah Kenapa saya pilih Teluk Bayur Nah Biasanya Teluk Bayur itu Identik kan Dengan Merantau Sebetulan Momen sekarang Ini banyak Perantau Yang gak bisa pulang Sabar-sabar Saja Ada di rantau Sabar-sabar Mudah-mudahan Cepat Corona ini Hilang Dari muka bumi Yang kedua Amin Yang kedua Ini Penggalannya Penggalannya Kim aja Oke Berarti ini Masukin Pantun Angka Mau dimasukin Pantun Angka Boleh Masukin Pantun Angka Oke Oke Ini Uci Mau Pantun Pantun Angka 33 Tapi Nadanya Nada Selayang Pandang Boleh Anak Anak baru Di kandang kudo Jiko Di rese Busuk Baun Apolah Dayo Si suci Nangko Lain Di cinto Lain Nanti Bo Oke Siap-siap Nah Mungkin Mudah-mudahan Dari sana Terhibur nih Dengan Suara Uci Tadi Nah Uci Kalau boleh tahu nih Progres ke depannya Uci mau Apa gitu Yang sudah direncanakan Atau yang mungkin Sedang-sedang dilakukan Boleh dibocorkan sedikit Lagi podcast Si Ajo Untuk Kedepannya Paling ya Uci Pengen Apa ya Pengen Youtube-nya Uci Makin Berkembang Makin lancar Itu si Ajo ya Terus Mama Mia Kim Juga Semakin banyak lah Langganannya Semakin laris manis Berharap Itu masih Di bidang entertain aja sih Amin Nah Berarti Intinya Lebih ke Ini ya Karir ya Iya Karir dulu Masih ini ya Fokus ke karir Nah Ke Nah sedikit nih Kita boleh nih Soalnya tadi Saya udah Apa Buat di Tanya teman-teman nih Permintaan teman-teman disini Tanya nih Soal asmaranya Uci nih Aduh Ya kan Nah ini banyak nih Yang pengen tahu nih Kawan-kawan nih Nah Uci silahkan Bagaimana nih Asmaranya Uci Seorang Suci Agustin Kalau Ditanya sudah menikah atau belum 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 menikah Walaupun Walaupun usianya sudah tua Sudah 29 Tapi belum menikah Pada teriak Oke 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 Nah Tapi tadi Fokusnya Kenapa Jok Itu teriak disana Kenapa Karena diledekin ya Yang tanya-tanya tadi Tapi tadi Fokusnya udah dibilang nih Fokusnya Uci ini Untuk Karirnya dulu Gitu ya kan Tapi Gak gitu juga Jok Oke Maksudnya Gak juga Oke Ya maksudnya Tetap karir Di ini kan Tapi Mudah-mudahan Sejalan dengan karir Nah Jodoh pun Segera datang Gitu kan Amin Mudah-mudahan Nah Kalau boleh tahu Uci Setelah Ini Berarti ada Manggung besok Kemana nih Daerah yang Beruntung nih Yang pertama kali Uci kunjungi Di tahun Selepas Lebaran 2021 Ini yang pertama kali Uci di Di kampung sendiri Masih dekat Di tandik Besok Masih di kampung Sorang ya Menghibur di kampung Sorang Oke Nah Donsana Podcast Ya Jo Nah Itu tadi Segment ABC Kita Ajo Batanyo Joba Cerito Bersama Suci Agustin Mudah-mudahan Di dalam Obrolan kita tadi Banyak hal-hal yang Menjadi informasi baru nih Buat Donsana Podcast Ya Jo Terutama nih Yang suka Sekali dengan Aksi panggungnya Suci Agustin Bersama Mama Mia Kim Tentunya Dan juga Mudah-mudahan Di lain waktu Kita Bisa bercerita lagi Dengan Suci Agustin Kita sama-sama Mendoakan ya Mudah-mudahan Suci juga sukses Dengan Mama Mia-nya Juga dengan Channel Youtubenya Nah Donsana Jangan lupa Dukung Channel Youtubenya Suci Namanya Suci Agustin ya Channelnya Suci Agustin Suci Agustin Dan jangan lupa Juga Donsana Dukung juga Channel Podcast Ya Jo Channel Podcast Yang pertama nih Di Pariaman Mudah-mudahan Setelah pas Corona ini Kita bisa Live langsung Tatap muka Atau ngobrolnya Lebih dekat nih Dengan Narasumber Atau bintang tamu kita Sehingga Apa Saya bisa pulang Nanti kita bisa Ngobrol lebih dekat lagi Dengan tamu-tamu Tapi walaupun begitu Podcast si Ajo tetap Akan Selalu mencoba Menghadirkan Bintang tamu-bintang tamu Yang dari mereka Insya Allah Kita bisa mendapatkan Cerita-cerita inspiratif Atau informasi-informasi penting Terutama yang bisa Memberikan Semangat baru nih Terutama untuk Anak-anak muda Anak-anak muda Ranah Minang Terutama Harus Kerja keras nih Contohnya saja Uci Mulai dari SMA Sudah Bisa Nyari duit sendiri Perempuan lagi Nah Ayo Ini satu Motivasi juga nih Untuk kita semua Anak-anak muda Ranah Minang ya Khususnya Pariaman tentunya Oke Uci Sekali lagi Terima kasih Uci Atas waktunya Uci Mudah-mudahan Semua kegiatannya lancar Oke Dunsana Kita jumpa lagi Di segmen ABC Ajo Batanya Ajo Baca Rito Selanjutnya Dengan narasumber yang Insya Allah Tidak kalah Hangatnya Atau tidak kalah Serunya Obrolan kita Oke Dunsana Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh